Intro Hei, paman ini kenapa? Kok tampak cemas sekali? Sepertinya ada sesuatu yang darurat ya? Apa? Itu kan Sobat Otan si monyet ekor panjang Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mulutnya sampai mengeluarkan busa seperti itu? Tolong Sobat Otan, dok! Dok, pastikan dia baik-baik saja Dok, tadi saya menemukan monyet di kebun saya Tiba-tiba pingsan Baik pak, saya periksa dulu ya monyetnya Tolong Sobat Otan ini dok Lakukan yang terbaik untuk keselamatan ya Kalau dilihat dari kondisinya Sepertinya monyet ini keracuran makanan ya teman Tuh, lihat aja Ya, busa yang keluar dari mulutnya cukup banyak Hehehe Yang kuat kamu ya sob Begini nih yang Otan khawatirkan Kalau monyet suka berkeliaran di pemukiman warga Dia suka memakan apapun yang bukan makanan alaminya Buat teman di rumah, Otan minta tolong banget Jangan pernah sekali-sekali memberi mereka makanan ya Emang sih terkadang kita suka kasian kalau melihat mereka kelaparan Tapi Otan lebih sedih lagi kalau melihat mereka sakit seperti ini Hehehe Tidak ada pendarahan Tuh kan, benar dugaan Otan Pasti si monyet tekor panjang ini keracunan makanan Kamu makan apa sih sampai bisa begini sob Tapi beruntung tidak ada pendarahan di tubuhnya Suhunya juga masih normal tuh Kamu yang kuat ya sob Dokter sedang melakukan yang terbaik untuk keselamatanmu Karena kondisinya yang semakin lemah Akhirnya Sobat Otan pun terpaksa di infus teman Hal ini dilakukan untuk mencegah monyet tekor panjangnya dehidrasi Jadi ini kita observasi dulu ya pak Sepertinya Sobat Otan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit teman Dia harus segera diobservasi sebelum mendapatkan tindakan lebih lanjut Tolong selamatkan Sobat Otan ya dok Lakukan yang terbaik Agar dia bisa kembali sehat seperti semula Kamu yang kuat ya sob Baik-baik disana Kamu sudah berada di tangan yang tepat kok Cepat sembuh ya Nah ini dia Rumah sakit hewan pertama di Provinsi Banten teman Terletak di Kota Selang Keren nih Banten Punya RS Hewan Tidak hanya melayani vaksin Tapi berbagai keluhan tentang hewan peliharaan kesayangan kalian Juga bisa mereka atasi loh Disini juga terdapat laboratorium Hingga pelayanan USG khusus hewan Jadi bisa dibilang lumayan lengkap ya fasilitasnya Rumah sakit yang baru saja diresmikan pada akhir tahun 2023 kemarin ini Sifatnya sebagai rujukan dari puskeswan yang ada di Provinsi Banten Saat ini sudah ada 15 puskeswan yang tersebar di Provinsi Banten Dengan jumlah dokter ahli mencapai 50 dokter Data ini menunjukkan kalau kebutuhan akan dokter hewan di Provinsi Banten semakin naik tiap tahunnya Tidak hanya melayani hewan peliharaan seperti kucing dan anjing Rumah sakit hewan ini juga menerapkan aktif servis untuk para peternak yang ingin melakukan pengecekan dan pengobatan hewan ternaknya Mantap kan teman? Dan otansi masih nunggu Siapa tahu bisa diadain program BPJS kesehatan khusus hewan di Indonesia Karena hewan juga butuh jaminan kesehatan loh Untuk di rumah sakitnya sendiri Terdapat 6 dokter ahli hewan 1 apoteker Dan 6 orang paramedik Mereka saling bergantian bertugas Baik di dalam maupun di luar rumah sakit Salah satunya ya dokter Dila ini teman Dokter yang tadi menangani si monyet dekor panjang itu loh Nah kebetulan kali ini dokter Dila sedang ada panggilan untuk melakukan pengecekan kesehatan Di salah satu kebun binatang di kota Serangbenten Katanya sih ada beberapa hewan yang sakit dan butuh dicek kondisi kesehatannya sama dokter Dila Hmm otan jadi penasaran Kira-kira bagaimana ya cara dokter Dila bisa mengecek hewan-hewan tersebut? Itu bu yang sakit tuh di atas bu Oh iya Nah Tan ada beruk yang lagi kurang sehat nih Yuk kita periksa Mari pak Ayo siapkan alatnya ya pak Karena di dalam kandang terdapat beberapa beruk Paman akan mencoba untuk menghiusnya terlebih dahulu menggunakan tuluk ini teman Yalah kenapa jadi pada maju semua Ayo cepat minggir biarkan paman itu melakukan tugasnya Begini nih teman beruk itu kan termasuk hewan yang hidup berkelompok Nah ketika ada temannya yang merasa terganggu atau terancam Mereka akan berusaha melindunginya dengan cara menghalang-halanginya seperti ini Kalian yang tenang ya sob Paman ini bukan orang jahat kok Paman cuma mau melakukan pengecekan kesehatan sama anak beruk yang satu itu Yeay akhirnya berhasil Lihat biusnya langsung bereaksi Kalau sudah seperti ini kita tinggal minta bantuan sama kipernya deh Buat masuk dan mengambil anak beruknya Ingat ini bukan kiper sepak bola ya Tapi kiper penjaga hewan Hati-hati paman kiper Untuk mengecek kesehatan hewan kita harus menggunakan APD lengkap ya teman Supaya semuanya aman Kalau dilihat dari mata kuping dan mulutnya sih semuanya masih normal ya Nah kemungkinan luka yang ada di telapak tangannya ini nih Yang membuat kondisi anak beruk lemas dan tidak nafsu makan Lajen kamu habis ngapain sih sob Kok bisa banyak banget lukanya Kalau tidak segera diobati kan bisa infeksi Selain dibersihkan menggunakan cairan antiseptik Luka ini juga harus diberikan salep khusus agar lukanya cepat kering Karena nafsu makannya juga menurun Alhasil dokter Dila juga memberikannya vitamin Agar daya tahan tubuhnya kembali seperti semula Kalau sudah dia harus masuk ke kandang karantina dulu ya teman Sementara harus dipisahkan dari kelompoknya sampai dia benar-benar sehat Tenang ini hanya untuk sementara saja kok Kalau sudah sembuh nanti juga akan dikembalikan lagi ke kelompoknya Nah 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 Kalau tadi beruknya sudah dokter Dila tangani Sekarang ada juga nih burung unta yang minta dicek kesehatannya Selain mengalami kerontokan bulu dalam beberapa hari belakangan Si burung unta ini juga terlihat tidak seaktif biasanya tuh Padahal setau otan burung unta itu hewan yang aktif bergerak Dan bisa menghabiskan lebih dari 7 jam sehari hanya untuk bergerak maupun lari Jadi kalau mereka mengalami perubahan tingkah laku Pastinya ada yang tidak rebes Eh beres nih sob Ayo paman cepat tutup mata burung unta itu ya Supaya dia tidak agresif Yah meskipun dia sudah kenal dengan sang keeper Tapi menutup mata burung unta bukanlah hal yang mudah ya Tuh liat aja Burung unta nya jadi kabur-kaburan kesana kemari Dia merasa tidak nyaman dengan penutup kepala itu Ayo sob Ini demi kesembuhanmu loh Kepada burung unta yang terhormat Bimohon kerjasamanya dengan baik Karena ini demi kebaikan dirimu sendiri Terima kasih Nah akhirnya paman keeper berhasil menutup mata si burung unta Kalau sudah seperti ini baru deh dokter Dila dan tim bisa langsung cek kesehatannya Semangat tuh tetap hati-hati ya Nah nah apa otan bilang Meskipun sudah ditutup kepalanya Tetap saja burung unta tahu kalau ada orang lain yang tidak ia kenal di sekitarnya Yah walau otak burung unta tidak lebih besar dari bola matanya Tapi tetap saja dia sangat peka terhadap lingkungan Setelah dicek oleh dokter Dila Kemungkinan bulu yang rontok ini disebabkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim teman Tidak hanya itu Di bagian lehernya juga terdapat luka goresan Yang kemungkinan membuat dia jadi tidak nyaman tuh Wah ini pasti gara-gara kamu tidak bisa diem selama di kandang ya sob Jadinya leher kamu bisa terluka seperti itu deh Agar lukanya tidak infeksi Dokter Dila dan tim akhirnya menyemprotkan cairan khusus ke bagian lehernya Tindakan ini merupakan penanganan awal Sambil nantinya akan dilanjutkan observasi lebih lanjut Otan titip kamu jangan pecicilan dulu ya sob Istirahat dulu Supaya kamu bisa lekas sehat Dan bisa aktif kembali seperti biasanya Baik-baik ya sobat otan semua